Dan Pemirsa, untuk mengatai jalannya pemeriksaan Nani SD yang di Polda Metro Jaya, kita berguna dengan rekan Ririn Oktavianina. Ririn, sejauh ini apakah pemeriksaan terhadap Nani masih berlangsung? Ya, Nisa, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno Nani SD yang hari ini memenuhi panggilan penyidit di Krimung Polda Metro Jaya terkait kasus Hoax Ratna Sarumpait di mana Nani tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 1 siang hari tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan yang artinya sudah sekitar kurang lebih 5 jam menjalani pemeriksaan terkait dirinya atas kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Ratna Sarumpait di mana penyidik akan menggali informasi di saat Nani ini menjumpai Prabowo Subianto untuk menjelaskan adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap Nasa Rumpait dengan hadirnya Nani pada hari ini berarti penyidik menjelaskan juga telah memanggil beberapa saksi sebelumnya diantaranya adalah Presiden KSPI Said Iqbal Amin Rais kemudian juga PT KD Budpar DKI Asiantoro dan juga driver staff Ratna Sarumpait dan tak terkali juga yaitu ada dokter kecantikan Ratna Sarumpait di mana esok hari Buda Metro Jaya juga menjadwalkan untuk pemeriksaan Daniel Aslaku Koordinator Juru Bicaraban dan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandia Unu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kaitannya juga untuk mengkonfirmasi rangangannya terkait tentang penganiayaan Ratna Sarumpait berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Amin Rais di mana pada pemeriksaan Amin Rais sebelumnya juga diwarnai dengan hadirnya masa yang turut serta mengikuti penyidikan tersebut namun hari ini pada pemeriksaan Nani tidak terlihat adanya masa yang turut hadir Polda Metro Jaya ini selama pemeriksaan tersebut dan juga tetap dilakukan pengamanan dalam pemeriksaan ini Anissa Baik terima kasih Ririn Ohtiani melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Selamat bertugas kembali Ririn